Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah rumah yang banyak dikunjungi polisi dimana di rumah tersebut telah terjadi kasus pembunuhan Polisi menemukan tiga mayat yang dibunuh dengan cara yang tak biasa dan juga menemukan mayat perempuan yang terkubur setengah badan dan tak ada bekas luka sama sekali Mayat itu juga tidak dapat teridentifikasi karena tidak memiliki sidik jari sehingga para polisi menyebutnya sebagai jendo sebutan untuk seorang mayat tanpa identitas Sin kemudian berpindah kepada dua orang ayah dan anak bernama Tommy dan Austin yang merupakan seorang koroner yang sekarang sedang mengautopsi sebuah mayat korban kebakaran Tommy mengajarkan kepada Austin untuk memperhatikan semua detail dalam menganalisa hasil autopsi lalu Tommy meninggalkan Austin sendirian untuk membereskan semuanya tak lama setelah itu Austin kemudian mendengar bunyi-bunyi misterius dan mendengar sebuah suara dan tiba-tiba saja seseorang mengejutkannya dia adalah Emma kekasih Austin yang terlihat jahil Emma juga sedikit ingin tahu lokasi tempat Austin bekerja dan melihat para mayat yang sedang diotopsi namun tempat itu dilarang untuk dimasuki sembarang orang kemudian tiba-tiba saja muncul ayahnya Tommy dan mengizinkan Emma untuk melihat-lihat mayat tersebut disana Emma melihat dua orang mayat menyadari dan menanyakan mayat-mayat yang diberi lonceng di kakinya kepada Tommy lalu Tommy menjawab lonceng itu bertujuan untuk berjaga-jaga jikalau mayat itu bergerak dan terbangun lalu mereka memutuskan keluar dari ruangan itu dan Emma mengajak Austin untuk pergi berkencan pada malam itu akan tetapi seorang polisi datang dan memawa mayat jendol dan meminta Tom beserta ayahnya untuk segera mengotopsi pada hari ini dan memberikan hasilnya besok pagi karena para wartawan telah mendesak dan banyak bertanya tentang kasus yang sedang ditanganinya kali ini para polisi juga tidak mengetahui penyebab kematian jendol lalu Austin mengajak Emma ke atas memberitahukan padanya bahwa pada hari ini dia akan membantu ayahnya terlebih dahulu dan memberitahukan Emma untuk kembali dalam beberapa jam berikutnya lalu setelahnya Austin kembali ke ruang autopsi untuk membantu ayahnya untuk mengautopsi mayat dari jendol kamera mulai dinyalakan untuk merekam segala aktivitas yang mereka lakukan tetapi setelah baru saja dimulai suasana mulai terlihat berbeda radio berubah menjadi suara-suara creepy hingga berita yang mengabarkan akan terjadi hujan yang begitu kencang dengan badai yang sangat dahsyat semua itu seketika terjadi badai datang mematikan daya lift ruangan bawah tanah dan juga pohon yang menimpa pintu keluar dari ruangan bawah tanah namun mereka tak menghiraukannya melanjutkan autopsi pada mayat jendol untuk mengetahui bagaimana mayat ini bisa meninggal mereka menemukan tanah gambut di tubuh jendol mereka juga memperhatikan tidak ada luka sedikitpun di bagian luar tubuhnya tetapi saat memeriksa bagian dalam tubuhnya mereka dibuat kaget karena semuanya telah hancur lidah yang tak ada pergelangan tangan serta kaki yang patah paru-paru yang terbakar parah dan organ dalam dengan banyak luka tusukan hal itu membuat mereka keheranan karena banyaknya luka di bagian dalam tetapi tidak meninggalkan luka di bagian luar selain itu semakin mereka mengungkap kematian jendol semakin banyak hal mistis yang mereka rasakan kucing mereka yang tiba-tiba terluka misterius dan listrik yang tiba-tiba padam serta mayat-mayat yang telah hilang dari lemari penyimpanan tanpa suara lonceng di kaki yang telah mereka pasang mereka dengan penuh ketakutan melanjutkan autopsi jendol dan menemukan sebuah gigi di dalam tubuhnya terbungkus sebuah kain yang bertuliskan angka romawi dan mereka juga dikejutkan dan mereka juga dikejutkan dengan simbol-simbol tato yang berada di dalam kulit jendol dan tiba-tiba saja semua kaca lampu pecah sehingga ayah dan anak itu keluar dari kamar mayat lalu masuk ke kantor Tommy untuk mencari tempat yang aman setelah sampai mereka lalu mengunci pintu dan tiba-tiba saja terdengar suara lonceng kaki tersampai situ saja mereka diserang oleh makhluk takasat mata lalu Austin dan Tommy memberanikan diri untuk kembali ke ruang autopsi untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai kemudian keduanya memutuskan untuk membakar jendol untuk mengakhiri semuanya akan tetapi api tersebut menjadi tidak terkendali dan membakar seisi ruangan mereka segera memadamkannya namun jendol tidak terbakar sama sekali dan setelahnya mereka mendengar suara lift yang bergerak mengambil kapak dan bergegas menuju ke arah lift tersebut sambil diikuti mayat-mayat yang berjalan dengan lonceng yang berbunyi di kakinya saat itu salah satu mayat menyerang mereka dengan sigat Tommy mengayunkan kapak tersebut yang sebenarnya mayat tersebut adalah Emma dan Austin menangis sejadi-jadinya disertai Tommy yang merasa bersalah lalu mereka menyadari semua ini adalah halusinasi yang diciptakan oleh jendol dan meminta maaf pada Austin tentang kematian kekasihnya ayah dan anak itu kembali ke ruang autopsi membelah tengkorak jendol lalu mengecek isi otaknya di mikroskop ternyata semua isi sel otaknya masih berjalan dengan normal bermodalkan lembaran kain yang bertuliskan romawi mereka menyimpulkan bahwa jendol adalah seorang penyihir yang jasadnya tidak akan pernah bisa dimusnahkan dan dapat mengendalikan jiwa-jiwa yang telah mati Tommy juga mengungkapkan bahwa jendol ingin membalaskan dendam tentang apa yang telah mereka perbuat padanya setelah itu para mayat berusaha memasuki ruangan mereka Tommy yang sudah berputus asa mengatakan pada mayat jendol untuk mengambil raganya tetapi tidak dengan anaknya seketika suasana menjadi hening dan semua luka pada jendol berpindah ke tubuh Tommy yang membuat Tommy begitu kesakitan Tommy lalu memohon kepada Austin untuk membunuhnya untuk mengakhiri semua penderitaannya setelah Austin membunuh ayahnya lampu kembali menyala dan badai yang tiba-tiba berhenti suasana menjadi normal dan terdengar suara polisi yang memanggil namanya Austin lalu mulai menghampiri sumber suara itu dan mencoba keluar dari ruangan tersebut akan tetapi semua yang didengar Austin hanya halusinasinya saja lalu tiba-tiba dia terkejut dan harus mati dan harus mati ketika terjatuh dari tangga pada keesokan harinya cuaca sangat cerah dan suara di radio mengatakan sudah empat hari berturut-turut hari di kota itu sangat cerah lalu para polisi datang dan melihat semua tubuh yang telah mati tubuh Emma Austin Tommy yang sudah tak bernyawa sedang mayat jendu tak tergores sedikitpun film diakhiri dengan mayat jendu yang akan dipindahkan ke suatu tempat dan lalu film pun selesai sebuah film klaustrophobia bedah jerawan horor yang berubah menjadi familiar di pertengahan dengan penampilan yang kuat eksposisi yang ramping kerja kamera yang ketat membuat penggemar genre ini akan bersuka cita saat melihat jenis ancaman baru yang ada mereka akan merayakan keberhasilan sutradara dalam mengeksploitasi premis yang menantang secara memuaskan melebihi rasa takut juga menciptakan kisah intrik dalam menampilkan karakter tiga dimensi yang benar-benar kita sadari dan tak lupa akan karakter eponimnya yang dijunjung tinggi dan jika kamu datang ke film ini untuk mencari sensasi jam scare dan juga bahaya kamu akan mendapatkan banyak bersama dengan beberapa prostetik yang cukup menjijikan tetapi The Autopsy of Jendu mengajarkan kita untuk mengungkapkan sebuah kolase menyeramkan dari tumpukan petunjuk yang didapatkan dengan sedikit memutar otak kanan tanpa pernah melupakan subteksnya terhadap perempuan yang seolah membuat pretensi yang sedikit bersifat misogini segitu saja teman-teman pembahasan film kita di video kita kali ini semoga kita selalu diberikan kesehatan riski serta umur panjang irkata sewa mitendur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati